Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita tentang santep Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Jakarta 2008 Seorang wanita tua tengah duduk terdiam di sebuah ruangan kecil Ia mengamati hampir setiap ujung ruangan tersebut Dan kemudian terfokus pada sebuah gambar besar Dengan figura megah yang melindunginya Seorang pria parubaya berbadan bongsor Masuk ke ruangan tersebut Dan duduk berhadapan dengan wanita tua itu Jadi ini adalah sisa tabungan Pak Ridwan Dan di dalamnya juga sudah saya sertakan Uang yang ibu pinjam kepada bank kami Dan seperti perjanjian yang ibu sepakati Pengembalian maksimal 2 tahun Ucap pria berbadan bongsor Wanita tua itu mengambil amplop yang diberikan si badan bongsor Dan kemudian menundukkan kepalanya Terima kasih Saya permisi dulu Wanita tua kemudian meninggalkan duduknya Dan pergi meninggalkan pria tersebut Sambil membawa payung serta tas yang ia jinjing Beberapa orang menatapnya Mengikuti arah kemana ia berjalan Mungkin bagi sebagian orang Payung dan tas adalah ciri khasnya Wanita tua itu kemudian keluar dari gedung megah itu Dan berjalan menghampiri bis yang tengah parkir Untuk menarik beberapa penumpang Perjalanan saat itu lumayan lancar Karena memang saat itu kondisi jalanan sangat sepi Dan bis juga tidak terlalu ramai penumpang Bis tersebut kemudian berhenti di sebuah persimpangan Wanita tua tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya Dengan jalan kaki Mengarah ke sebuah jalanan yang sepi Mulai dari area hutan cemara Hingga lahan kosong yang ditutupi oleh pagar Wanita tua itu terus berjalan Mengikuti jalan yang ada Dan kemudian sampailah ia ke sebuah rumah Bercat putih yang lumayan megah Wanita tua kemudian meletakkan payung dan sepatunya Kemudian barulah ia masuk ke dalam rumah tersebut Rumah bercat putih dengan halaman luas Membuat orang berpikir Itu adalah rumah orang kaya Itu adalah rumah si pengusaha Itu rumah istri pemilik tambang emas Namun rumah itu adalah satu-satunya warisan Yang harus ia jaga untuk anak asuhnya Serta almarhum suaminya Bu Fatma namanya Setiap hari ia harus mengurus Panti asuhan miliknya Agar tetap dalam kondisi hangat Layaknya keluarga Dibantu beberapa rekanya Seperti Bu Andin Yang tak lain adalah menantunya Serta Pak Badri Tukang kebut Supir serta sahabat Bu Fatma sendiri dulu Panti asuhan asih Adalah panti asuhan milik Bu Fatma Walaupun ia mengatakan bahwa Panti asuhan itu milik semua orang Namun tetap bagaimanapun Gedung panti asuhan yang ia gunakan Adalah rumahnya dulu Setelah masuk ke dalam rumah Bu Fatma bergegas menuju halaman belakang Tempat dimana ia biasa berkumpul Dengan karyawan panti lainnya Ia membuka pintu perlahan Disambut dengan tatapan mata Milik Pak Badri dan Bu Andin Yang terus mengikuti gerakri Bu Fatma Bagaimana Bu? Tanya Bu Andin Bu Fatma menolak kearahnya Disusul dengan tatapan Pak Badri Sesuai apa yang kamu katakan Andin? Ah, harusnya aku tidak berharap banyak Ketus Bu Andin kesal Hus, tidak baik berucap seperti itu Lagipula tabungan Bapak masih ada Dan juga Ibu meminjam sejumlah uang kepada Ibu meminjam uang ke lintah darat itu, Bu Potong Bu Andin Jaga omonganmu Mereka itu bank, bukan perampok Bank apa yang memberikan bunga 10 kali lipat dari pinjamannya, Bu? Ucap Bu Andin dengan nada meninggi Tahu apa kamu soal, Bang? Ibu ini berusaha melakukan yang terbaik Untuk anak-anak Ibu melakukan yang terbaik kepada anak-anak Tunggu lah sampai Ibu mati kelaparan Sinis Bu Andin Andin, jaga omonganmu Ibu tidak suka dengan perilakumu seperti itu Bentar Bu Fatma dengan mata yang melotot tajam Ke arah Bu Andin Bu Fatma kemudian pergi meninggalkan Pak Badri dan Bu Andin Ia memilih masuk ke dalam rumahnya Ketimbang terus menanggapi omong kosong Bu Andin Bu Andin tidak menghiraukannya Sementara itu Pak Badri hanya tertunduk diam Sambil terus memutar jarinya di pinggir cangkir kopinya Saya hanya bisa memberitahu yang terbaik Pak Liri Bu Andin pelan Pak Badri yang mendengar seketika langsung mengangkat kepalanya Dan memperhatikan Bu Andin Nampaknya kamu tidak suka dengan usaha Bu Fatma ya Saya hanya ingin ibu itu menikmati masa tuanya Bukan menyanyiakannya seperti ini Pak Badri kemudian mendekat ke arah Bu Andin Dan kemudian duduk di sebelahnya Banyak hal yang belum kamu ketahui tentang Bu Fatma, Andin Dia itu berbeda dari yang lain Dan kamu mungkin harus menerima perbedaan Bu Fatma Ya sudah, saya masuk dulu Sambung Pak Badri sembari panggi dari duduknya Dan menempuh bau Bu Andin Bu Andin hanya tersenyum dan kembali termenung Ia berpikir sejenak Di otaknya hanya terlintas bagaimana cara mengubah pola pikir Bu Fatma Ris, dik, ayo kita makan siang Ucap seorang pemuda di ambang pintu Kau duluan saja, kami menyusul Balas seorang remaja seumurannya Ya sudah kalau begitu, aku tunggu kalian saja Lagipula aku juga tidak terlalu lapar Mereka adalah tiga sekawan di Panti Aswan Asih Mereka adalah Dimas, Reza, dan Andi Ketiga anak mantan konglomerat yang harus menerima nasib tak pantas Mereka dibuang dan dijual hanya untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya Dan membeli semua yang orang tua mereka inginkan Sudah lama sejak mereka ditemukan oleh Bu Fatma Di tangan seorang pedagang manusia Bu Fatma mengambil mereka Lebih tepatnya menculiknya dari tangan perdagangan manusia Karena tak tega dengan nasib yang mereka alami Bagaimana? Kamu masih ingin meminjam uang ke bank itu lagi? Tanya Pak Badri Bu Fatma menggenggam tangannya sambil berpikir Lalu aku harus bagaimana? Anak-anak di Panti Aswan ini adalah tanggung jawab Bundri Mereka semua adalah anak-anak yang aku percaya untuk merawatku di masa depan Lalu jika aku mengecewakan mereka Bagaimana dengan masa depanku? Ucap Bu Fatma dengan nada yang mengeluh Pak Badri yang mendengarnya hanya menatapnya Ia tak tega dengan penderitaan Bu Fatma selama ini Baginya Bu Fatma adalah wanita yang kuat Setelah apa yang ia alami Ia masih tetap teguh pada pendiriannya Fatma, kamu tahu Aku ini sahabatmu Aku siap membantumu Kapanpun dan dimanapun kamu membutuhkan bantuan aku Aku siap membantu Ayolah, kumohon Aku masih memiliki sisa tabungan Dan kamu bisa menjual rumah ini dan tinggal di rumahku Di kampung sana Sambung Pak Badri Bu Fatma hanya mendengarkan Ia tak bisa berkata-kata Pak Badri adalah sahabat terbaik baginya Semua yang ia butuhkan selalu Pak Badri sediakan Setelah apa yang Bu Fatma lakukan kepada Pak Badri Namun tetap saja Ia masih berbaik hati kepada Bu Fatma Aku tidak bisa berkata lagi kepadamu Badri Mengapa kamu masih melakukan ini kepada aku Setelah apa yang aku lakukan kepadamu Kenapa? Suasana malam itu terasa begitu dingin Ditambah obrolan Pak Badri dan Bu Fatma Yang benar-benar serius kala itu Karena kita ini keluarga Kamu, Andin, aku, dan anak-anak kita ini keluarga Aku tidak memandang masa lalu Karena hidupku akan terus ke depan Tidak ke belakang Bu Fatma terdiam Ia hanya diam sambil terus meremas roknya Besok kita pindah Aku ingin hidup anak-anak lebih terjamin Dan menurutku di kampung Anak-anak akan lebih bahagia Bu Fatma hanya mengangguk Dan kemudian masuk ke dalam rumah Meninggalkan Pak Badri sendiri Di teras halaman belakang Pak Badri adalah sahabat Bu Fatma Sedari SMA Bu Fatma kenal dengan Pak Badri Lewat organisasi siswa intrasekolah Atau biasa dikenal dengan nama OSIS Berzahabat selama 3 tahun Namun mereka berdua hanya menganggap Hubungan mereka sekedar sahabat Dan tidak lebih Walaupun Pak Badri sempat menyatakan perasaannya Namun Bu Fatma selalu menolaknya Hingga akhirnya suatu ketika Mereka telah lulus Pak Badri harus menerima kabar Bahwa Bu Fatma telah menikah Kepahitan itu terasa sangat lama Hingga akhirnya Pak Badri berusaha Melupakan masalah itu Dengan menikahi seorang gadis Dari kampung halaman bapaknya Dan memiliki anak cantik Yang bernama Asmara Namun Pak Badri tidak menganggap Bu Fatma jahat Menurutnya itu sudah ditakdirkan Oleh sang pencipta Supaya ia lebih tegar Menghadapi hidup yang keras ini Terdengar suara pintu diketuk Ia sebentar Seru Bu Andin Bu Andin bergegas menuju keluar Untuk melihat siapa yang datang Ia ada A Ucapan Bu Andin terpotong Tiga orang pria berbadan besar Dilengkapi jaket hitam Dan kacamata hitam Membuat Bu Andin sedikit takut Sekarang sudah jatuh tempo Ucap pria berbadan bongsor Yang berada di tengah Bu Andin hanya diam Tak mengerti apa yang dimaksud Pria tersebut Mak, maksudnya Jatuh tempo dalam hal apa ya? Pria tersebut tersenyum Kemudian salah satu pria Di belakangnya Mengeluarkan sebuah map Dari dalam caketnya Pria tersebut Menyodorkan kepada Bu Andin Rincian pinjaman Bulanan Mei Bu Andin sedikit kebingungan Apakah ini pinjaman Milii Bu Fatma? Dimana Bu Fatma? Tanya pria berbadan Bongsor tersebut Siapa Andin? Saud Bu Fatma Bu Andin yang menyadarinya Berusaha menutup pintu Namun sayang Ketika pria tersebut Menahannya Mak, maaf Dia tidak ada Silahkan kalian bisa Tinggalkan tempat ini Ucap Bu Andin Dengan nada tergesa-gesa Saya tidak bodoh Saya bisa mendengar suaranya Biarkan kami lewat Tidak Bu Andin berusaha Untuk menutup pintu Agar ketika pria tersebut Tidak masuk Kedalam rumahnya Namun sayang Usahanya sia-sia Bu Andin jatuh Tersungkur Dan ketika pria tersebut Masuk Dan menghancurkan Semua yang ada Di dalam rumah itu Andin Ada apa ini? Hah? Bu Fatma sangat terkejut Mengetahui siapa yang datang Dan merusak Barang-barang di rumahnya Akhirnya Kita bertemu lagi Bu Bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat? Maaf Bila saya melakukan ini Tapi jangka waktu Pembayaran sudah jatuh tempo Bahkan sudah lewat Mendengar keributan tersebut Anak-anak Panti Kemudian turun Dan menyaksikan Tiga pria berbadan besar Merusak rumah mereka Maaf Tapi kalian tidak bisa tinggal Di sini lagi Sekarang Keluar Semua anak-anak Panti Sedikit kebingungan Apa yang sebenarnya terjadi? Bu Fatma hanya tertunduk lemas Sambil sedikit Menitikan air mata Ia tak kuasa melihat Apa yang tengah terjadi Di rumahnya Siapa kalian? Hah? Pergi kalian Dari rumah kami Tentak Reza Dasar pengecut Kalau kalian pemberani Seharusnya kalian Tidak melawan wanita tua Pergi kalian Yang pergi itu kalian Bukan kami Rupi Rudi Cepat usir mereka Baik bos Hari ini menjadi hari yang paling buruk Bagi Panti Aswan Sedangkan Bu Fatma berpikir Apakah Aku telah membuat mereka kecewa Bu Fatma hanya menangis Menangis Dan terus menangis Anak-anak Panti tak kuasa melihatnya Ia mencoba tegar Namun semuanya bisa melihat Bahwa Bu Fatma menangis Anak-anak Panti yang menyadari hal itu Kemudian memeluk Bu Fatma Semuanya memeluk Bu Fatma Momen gala itu terasa hangat Hangat sekali Layaknya keluarga normal Bu Fatma mencoba tegar Namun lagi-lagi anak-anak berhasil Melulukan hatinya Tangis di matanya semakin menjadi Gala anak Panti memeluk mereka Hingga kemudian dari kejauhan Nampak mobil yang berjalan pelan Ke arah mereka Siapa lagi Kalau bukan Pak Batri Entah kenapa Masih saja ada orang yang tega Melakukan hal ini Kepada orang kecil Ucap Bu Fatma sedih Pak Batri yang mendengarnya Sontak menoleh ke arah Bu Fatma Sambil terus memasukkan barang-barang Yang akan dibawa pindah Sudah ku bilang Jangan terlalu percaya pada diri sendiri Ucap Pak Batri Bu Fatma mengusap hidungnya yang berlendir Dan kemudian memejamkan matanya sejenak Sambil meneteskan air mata Aku hanya ingin melakukan apa yang suamiku wasi Fatma Potong Pak Batri seketika Bu Fatma sontak menatap Pak Batri Dengan mata yang memerah Kita ini manusia Fatma Kita ini makhluk sosial Makhluk yang membutuhkan satu sama lain Kalau kamu terus saja mengikuti wasiat suamimu Tanpa memperdulikan keadaan sekitarmu Kamu bisa saja membunuh dirimu sendiri Pak Batri kemudian melanjutkan Memasukkan barang-barang Sementara Bu Fatma Agaknya ia mulai berpikir Terlihat dari kerak-kerak tubuhnya Yang menunduk merasa salah Sambil memasukkan foto-foto yang hancur figuranya Singkat cerita setelah menempuh hampir satu jam perjalanan Mereka sampai di sebuah batu yang tertuliskan Desa Ketih Irk Atau dalam bahasa Indonesia berarti Desa Darah Hitam Dengan adanya tanda tersebut menandakan Bahwa mereka sudah sampai di desa Yang Pak Batri maksud Mobil itu berjalan pelan Dan saat itu juga Beberapa warga desa menatap Mobil tersebut dengan pandangan yang mencurigai Dan juga ada sesuatu yang unik Dari desa tersebut Semua pintu di desa tersebut Berwarna merah Pak Batri terus saja fokus menyetir Sementara anak-anak panti sedikit kerugi Dengan pandangan orang-orang desa Yang aneh dan tak sedikit juga Anak-anak panti menatap rumah-rumah orang desa Yang pintunya berwarna merah Kemudian mobil melewati jalan yang agak turun Dan disanalah mereka semua bisa melihat rumah megah Namun memiliki style yang sederhana Dengan model basement yang unik Pintu rumah tersebut berada di atap Sedangkan ruangan lainnya Berada di bawah tanah Pak Batri memarkirkan mobil terlebih dahulu Kemudian barulah Anak-anak panti turun dari mobil Mereka berjalan menuju rumah Dan mereka sedikit heran Dengan rumah Pak Batri Kenapa pintunya tidak berwarna merah Seperti rumah yang lain Kemudian seorang wanita membuka pintu rumah Wanita dengan parah cantik dan manis Anak-anak panti kemudian berhenti Melihat wanita tersebut di ambang pintu Sambil tersenyum ke arah mereka Halo nama aku Asmara Kalian pasti anak panti tempat bapakku bekerja kan Namanya Asmara Ini anak bapak Ayo silahkan masuk Anak-anak kemudian masuk ke dalam rumah Sambil membawa barang-barang milik mereka Suasana rumah Pak Batri sangat klasik Purnitur rumah yang klasik Foto-foto lama yang masih berwarna hitam putih Serta radio usang dan benda-benda antik lainnya Turut menghiasi isi rumah Pak Batri Gak usah kaget kalian Ini semua adalah koleksi Asmara Bukan koleksi saya Ucap Pak Batri tiba-tiba Asmara yang mendengarnya hanya tersenyum Sambil menunduk Sedikit malu agaknya Mendengar ucapan bapaknya Memang kenapa Kak Asmara suka mengoleksi benda-benda kuno Tanya Arsi Karena benda-benda kuno Menurut kakak itu banyak kenangannya Tanpa adanya mereka Dunia ini kosong Oh iya Fatma Ini Asmara Asmara tersenyum ke arah Bu Fatma Dan Bu Fatma membalas tatapannya Dengan sunggingan senyum Sudah besar ya Ndu Sejak almarhum ibumu meninggal Asmara yang awalnya Menyunggingkan senyum Seketika berubah Menunjukkan muka masamnya Dan kemudian pergi Bu Fatma terkejut Dan Pak Batri menatap Bu Fatma Dan berlari mengejar Asmara Asmara berlari dan duduk Di sebuah ayunan Di depan rumahnya Sambil menutup mulutnya Dan menitikan air mata Pak Batri mengejarnya Dan kemudian duduk Di sebelah Asmara Sambil memeluk Asmara Bu Fatma mendekat Ke arah jendela Supaya bisa melihat mereka Lebih jelas Ia sedikit merasa bersalah Sebenarnya ia tahu Kalau Asmara masih mengalami Trauma masa lalu Akan kematian ibunya Tapi sungguh dalam hati Bu Fatma Ia lupa akan hal itu Malam harinya Dim Panggil Reza seketika Dima sontak menolak ke arahnya Ia melihat Reza yang tengah menatap Keluar jendela Ada apa Reza? Lihat tuh Ia menunjuk sesuatu Dan Dimas memperhatikan Apa yang ditunjuk Reza Seorang perempuan Tengah berjalan Di tengah gelapnya malam Itu Kak Asmara Ia Untuk apa malam-malam begini Dia pergi keluar Entahlah Ya sudah Ayo kita ke kamar saja Aku sudah mengantuk Ya sudahlah Ayo Lagipula tidak penting juga Mereka berdua kembali ke kamar mereka Berjalan beriringan Dan saat mereka turun ke lantai bawah Asmara masuk ke dalam rumah Dengan buket bunga di tangannya Malam itu semuanya larut dalam makanan masing-masing Tidak ada yang berbincang maupun bergurau Sedikit sunyi malam itu Saat semuanya fokus dalam piring masing-masing Riri tiba-tiba merasa tenggorokannya sakit Seperti ada benda yang tersangkut di tenggorokannya Ia mencoba untuk menyingkirkan benda tersebut Awalnya ia berdehem sambil menggerak-gerakan tenggorokannya Kemudian ia mencoba mengambil air dan meminumnya Namun hasilnya tetap nihil Rini terus saja berusaha Hingga pada akhirnya ia mulai batuk-batuk Sontak anak panti menolai ke arahnya Ditambah bu Andin dan bu Fatma yang seketika terlihat sedikit cemas Rini, kamu kenapa? Tanya bu Andin Diminum, diminum dulu Rini mencoba mengambil air yang diberi oleh bu Fatma Namun naas ia malah menjatuhkannya Batuk Rini semakin menjadi-jadi Dan kemudian darah mulai keluar dari pulutnya Bu Andin dan bu Fatma yang melihat kejadian itu Sontak bangkit dan mendekati Rini Rini, kamu kenapa? Hah? Tanya bu Andin panik Asmara, cepat kamu telpon ambulan Suruh dia datang kemari Perintah bu Fatma kepada Asmara Asmara yang mendengarnya Sontak berlari menghampiri telpon Dan menekan nomornya dengan cepat Rini, kamu kenapa Rini? Rini! Ucap bu Fatma panik Bu Fatma terus mengguncang-guncang tubuh Rini Yang sedikit kejang dan terus mengeluarkan darah dari mulutnya Belum sempat Asmara menutup telponnya Rini seketika terhenti batuknya Namun kemudian perlahan muncul sesuatu yang mungkin tidak masuk akal bagi sebagian orang Seekor ular perlahan keluar dari mulut Rini Semua yang menyaksikan kejadian tersebut bergidik ngeri Termasuk bu Fatma dan bu Andin Yang sedikit melotot melihat kejadian tersebut Ular tersebut cukup besar Bercampur darah Mulut Rini perlahan sobek Rini kemudian menarik ular tersebut Kini tupunya penuh dengan darah Mulutnya bahkan sedikit demi sedikit Semakin besar robeknya Bahkan pipinya kini sudah menjadi bagian dari mulutnya Ular tersebut sangat panjang Sehingga membuat Rini tak kuasa menahan sakit Dan kemudian hingga pada ujung ular tersebut Ular tersebut jatuh Bercampur dengan darah Ia mengeliat kesana kemari Rini tak sadarkan diri Bu Fatma dan Bu Andin segera mengguncang-guncang tupu Rini Namun Rini tak sadar juga Pak Badri kemudian mengambil tindakan Segera ia membopong Rini dan membawanya ke mobil Fatma ikut aku Andin dan Asmara jaga anak-anak Pak Badri kemudian menancapkan gasnya Melajukan mobilnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi Suasana berubah menjadi mencegam Semuanya terbalut dengan rasa ngeri dan takut Malam itu merupakan mimpi buruk bagi anak-anak Panti Bu Fatma mendorong kursi roda yang diduduki oleh Rini Rini yang saat itu masih belum terlalu baik Terpaksa menaiki kursi roda Pak Badri membukakan pintu Dan seketika anak-anak Panti Mengerumuni Rini yang baru datang Namun sayang Anak-anak Panti seketika menjaga jarak Ketika melihat kondisi Rini Yang mengerikan tersebut Tak bisa dibayangkan Bagaimana jadinya jika wajah seseorang Dipenuhi dengan jahitan Yang mengerikan tersebut Ditambah ekspresi Rini yang dingin Menatap anak-anak Panti dengan tatapan dingin Bu Fatma membawa Rini ke kamarnya Dan kemudian menyuruh Bu Andin Untuk membuatkan makanan untuk Rini Rini kamu istirahat saja dulu Ayo ibu bantu kamu keranjang Rini tak merespon ucapan Bu Fatma Ia hanya menatap bayangannya Di cermin dengan tatapan kosong Rini Tanya Bu Fatma Rini kemudian melotot Tubuhnya kejang Sambil menunjuk sesuatu Bu Fatma sontak terkejut Ia memegangi tubuh Rini Yang kelihatannya ketakutan Bu Fatma melihat apa yang ditunjuk Rini Namun Rini hanya menunjuk bayangannya sendiri Sambil memlototkan matanya Bu Fatma kemudian menolak ke belakang Ia tak melihat apa-apa Kemudian ia melihat kecermin kembali Dan akhirnya melihat sesosok bayangan di belakangnya Dan bayangan itu berdiri persis di belakang Bu Fatma dan Rini Bu Fatma kembali menoleh ke belakang Namun tak ada apa-apa Rini terus saja mengejang Sambil terus melotot dan menunjuk bayangan tersebut Bu Fatma kembali melihat kecermin Bayangan tersebut semakin dekat Dan bahkan kini menyentuh kundak Rini Dan tangan Bu Fatma Bu Fatma kembali menoleh ke belakang Namun ia tetap tak melihat seseorang Ataupun bayangan di belakangnya Bu Fatma kembali melihat kecermin Mati! Seketika cermin tersebut pecah Setelah bayangan tersebut tiba-tiba muncul di depan Bu Fatma Dan berteriak dengan kencang Bu Fatma yang terkejut sontak menjerit Dan melindungi dirinya dari pecahan kaca Bu Fatma terduduk Tupunya lemas Ia melihat sekeliling berusaha menyadarkan diri Fatma! Ucap Pak Badri Pak Badri menghampiri Bu Fatma yang tengah terduduk Di susul kemunculan anak-anak Panti Dan Bu Andin yang membawa nampan Mah, aku akan segera datang Ini obat untuk anak-anak Sudah aku beli Ucap seorang pria Ya sudah kamu hati-hati di jalan ya Irwan Hari ini ibu lihat hujannya sangat teras Baik bu Ia kemudian menutup teleponnya Dan kembali fokus menyetir Dengan keadaan hujan yang sangat teras Disertai petir dan angin Pria tersebut melanjutkan mobilnya Dengan kecepatan penuh Ia melihat handphone jadulnya tengah berbunyi Dan melihat nama kontak yang menelponnya Istriku Pria tersebut mencoba mengambil handphonenya Di bangku sebelah Namun handphone malah terjatuh Terpaksa ia mengambil handphonenya Dan lalai dengan setirnya Hingga pada akhirnya Pria tersebut tertabrak oleh sebuah truk bok Di sebuah persimpangan Mobil tersebut terpental hingga berbalik Dan kemudian meledak Dan membakar mobil tersebut Darah mulai mengucur di sekitar kepalanya Ditambah badannya yang remuk Karena tercepit badan mobil Pria tersebut tewas seketika Dengan tatapan kosong Dan darah yang mengalir dari tubuhnya Irwan Teriak bu Andin Bu Andin terbangun Ia baru saja mengalami mepi buruk Tubuhnya pucat Badannya mengucurkan keringat dingin Serta nafas yang tidak teratur Ia melihat jam yang berada di dinding Jam 4 lebih 50 Bu Andin kemudian bangun dari tidurnya Dan kemudian keluar dari kamarnya Ayo Rini Kamu harus makan Kalau tidak kamu nanti sakit Ucap Bu Fatma Rini hanya menggelengkan kepalanya Lalu kamu mau apa Biar ibu buatkan Supaya kamu mau makan Rini kembali menggeleng Dan kemudian menggerakkan roda kursinya Dan pergi dari meja makan Rini Ucap Bu Fatma sambil mengejar Rini Rini terus menggerakkan roda kursinya Tanpa menghiraukan panggilan Bu Fatma Kamu mau kemana Rini menatap Bu Fatma sekilas Dan kemudian memberikan tatapan kosongnya lagi Biasanya Rini Tak pernah begini Pribadinya memang pendiam Tapi ia masih bisa berbaur Tapi setelah kejadian itu Bu Fatma jadi sedikit takut Akan kondisi Rini Tubuh Rini Rini seketika pucat Nafasnya tak beraturan Ia menarik-narik baju Bu Fatma Nampak dari gerak-geriknya Ia sangat ketakutan Bu Fatma bingung Ia mencoba mengerti Apa yang dimaksud Rini Namun ia tak mampu mengerti Apa yang dimaksudnya Kamu kenapa nak? Rini terus menggelengkan kepalanya Dan wajahnya semakin pucat Rini Kamu kenapa? Tanya Bu Fatma dengan nada sedikit meninggi Mati Ucap Rini pelan Bu Fatma membelalak Ia masih tak mengerti Apa yang dimaksudnya Siapa yang mati? Kenapa Rini tiba-tiba mengatakan Suatu hal tentang kematian? Mati Liri Bu Fatma Rini kemudian menggeleng Dan setelah itu Terdengar suara teriakan Bu Fatma yang mendengar teriakan Tersebut sontak berlari Sambil mendorong Kursi roda Rini Ada apa Andin? Bu Andin menoleh ke arah Bu Fatma Dan kemudian menunjuk sesuatu Di bawah meja Bu Fatma menghampiri arah Yang ditunjuk oleh Bu Andin Dan melihat seekor bangkai ular Yang sudah membusuk Bu Fatma yang melihatnya mundur Beberapa langkah Sambil menutupi hidungnya Dimana Badri? Panggil dia Bu Andin segera pergi Dan memanggil Pak Badri Setelah itu datang Pak Badri Yang membawa sapu Dan kantong plastik Ia segera membuang Bangkai ular tersebut keluar Hai Badri Apa kabar? Ucap seorang pria Berbadan gemuk Dan kumis tebal Pak Badri menata Pria tersebut sejenak Sambil sedikit Menyipitkan matanya Ah Darto Tanya Pak Badri Ah kamu ini Seperti lupa saja Jadi bagaimana? Kamu kembali lagi ya Kesini Tanya pria Bernama Darto tersebut Ah iya Sekarang aku mengurus Anak-anak panti Tunggu dulu Jadi sekarang rumahmu Adalah panti asuhan? Iya Keren kamu Badri Bangga aku Mempunyai sahabat Sepertimu Ya sudah Aku lanjut keliling lagi Oh iya Silahkan Silahkan Pria tersebut Kemudian pergi bersama Beberapa warga Yang mengikutinya Di belakang Pak Badri menata Punggung pria tersebut Ia sedikit Tak menyukai Pria tersebut Walaupun dia adalah Sahabat Pak Badri Maklum Setelah kejadian Sepuluh tahun silam Pak Badri masih Belum bisa Memaafkan pria tersebut Pria tersebut Bernama Darto Ia adalah Sahabat Pak Badri Sedari kecil Namun Sepuluh tahun silam Mereka berdua Bersaing Untuk menjadi Kepala desa Pak Badri kalah Dalam persaingan tersebut Sehingga akhirnya Pak Badri sedikit Menjaga jarak Dengan Pak Darto Pak Badri kemudian Masuk ke dalam Rumahnya Ia pergi Menuju meja makan Seperti biasanya Suasana yang Rame dengan Anak-anak Selalu membuat Pak Badri senang Suasana Riang saat itu Benar-benar Melenyapkan Kejadian kemarin Walaupun masih ada Pertanyaan Di benak Masing-masing Namun Suasana malam ini Benar-benar Melenyapkan itu semua Sania Menyuap Sesuap Nasi Kedalam mulutnya Ia mengunyahnya Perlahan Namun Seketika Lengannya terasa Gatal Kemudian Ia menggaruknya Saat Sania Menggaruk Lengannya Rasa Gatal tersebut Tiba-tiba Perpindah Ke lehernya Sania Sempat Merabat Tangan Dan lehernya Dan menghentikan Aktivitas Makanya Untuk sementara Ia merasa Ada yang aneh Dengan tubuhnya Gatal yang Ia rasakan Rasanya Bukan Gatal biasa Seperti ada Benda asing Yang merayap Di tubuhnya Sania Mencoba Menggaruknya Dan laki-laki Gatalnya Berpindah Ia mulai Keram Kini Ia menggunakan Tangannya Untuk Menggaruknya Ia sempat Sedikit Kebingungan Dengan Kondisinya Saat ini Ia bingung Kenapa Tiba-tiba Ia menjadi Seperti ini Sania Kemudian Menatap Semua Yang ada Di atas Meja makan Semuanya Tidak ada Yang memperhatikannya Kecuali Rini Rini Menatapnya Dengan Tatapan Tajam Dan mata Melotot Serta Pandangan Yang Menggambarkan Bahwa Ia ketakutan Sania Mengapekannya Ia terus Menggaruk-garuk Badannya Sania Berteriak Dan setelah Itu Semua Yang berada Di atas Meja makan Menatapnya Dengan Tatapan Heran Sania Kamu Kenapa Tubuhku Gatal Semua Sebentar Biar Kakak Ambil Minyak Oles Sania Terus Menggaruk Sambil Sesekali Merabah-rabah Bagian Yang Gatal Ia merasa Ada sesuatu Berada Di tubuhnya Semua Anak Pantai Terus Memperhatikan Sania Yang Terus Menggaruk-garuk Tubuhnya Sania Kamu Tanya Bu Fatma Ibu ini Bagaimana Tubuhku Gatal Semua Malah Ditanya Tidak Kenapa Napa Ucap Sania Sinis Sania Kemudian Mencoba Menahan Rasa Gatalnya Ia Mencoba Merabah Sekujur Tubuhnya Dan Benar Yang Sania Rasakan Ia Merasa Ada Yang Berjalan Di Tubuhnya Dan Benar Saja Ribuan Kelabang Mengerubungi Bagian Dalam Tubuhnya Dan Bayangan Kelabang-kelabang Terlihat Jelas Berjalan Kesana Kemari Anak-anak Panti Sontak Membelalak Melihatnya Dan Melihat Sania Yang Kesakitan Pak Batri Bu Andin Dan Bu Fatma Menghampiri Sania Sania Menahan Sakit Sambil Terus Menggaruk Kelabang-kelabang Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Darah Mulai Mengucur Garukan-garukan Di Tubuh Sania Mulai Mengeluarkan Darah Sania Kemudian Berdiri Dan Mencoba Berjalan Bu Fatma Bu Andin Pak Batri Dan Semua Yang Ada Di Panti Berusaha Menahan Sania Namun Sania Melepaskan Tangan Mereka Dan Berjalan Menghampiri Meja Dapur Sania Berjalan Lemas Dan Mengambil Pisau Sania Kamu Mau Ngapain Tanya Bu Andin Panik Sania Mengangkat Pisau Tersebut Dan Kemudian Mengarahkannya Ke lehernya Dan Tiba-tiba Sania Mengupas Kulit Lengahnya Dengan Pisau Dan Jelas Darah Bercucuran Dimana-mana Sania Bu Fatma Berteriak Histeris Bu Fatma Berlari Menghampiri Sania Namun Pak Badri Menahannya Bu Fatma Menangis Dan Terus Berteriak Melihat Tupu Sania Yang Dipenuhi Dengan Darah Sania Menegang Pisau Pisau Penudara Tersebut Ke lehernya Dan Seketika Ia Menggorok Lehernya Sendiri Dan Lagi-lagi Kelabang Keluar Dari Leher Sania Tak Sampai Disitu Tubuh Sania Tiba-tiba Seperti Dikendalikan Setelah Menggorok Lehernya Tangan Sania Menggerakkan Pisau Tersebut Kedepan Matanya Pisau Tersebut Mendekat Kemata Sania Dan Sania Menusukan Pisau Tersebut Kematanya Sendiri Tubuh Sania Melemas Perlahan Sania Mencaput Pisau Yang Ia Tancapkan Di Matanya Dan Setelah Itu Sania Ambruk Dengan Serga Bu Fatma Langsung Berlari Menghampiri Sania Yang Jatuh Pingsan Sania Bangun Sania Sania Bu Fatma Mulai Menitikan Air Matanya Tubuh Sania Sangat Pucat Dan Lemas Semuanya Menangis Sambil Memeluk Pucat Madan Mengguncang Guncangkan Pelan Tubuh Sania Semuanya Menjeri Kelam Setelah Canda Tawa Yang Baru Saja Mereka Lakukan Kematian Telah Mengisi Suasana Malam Itu Tak Disangka Sania Tewas Dengan Cara Yang Aneh Dan Sangat Tragis Semua Merasa Kehilangan Atas Kepergian Sania Sania Tewas Malam Itu Setelah Ia Menancapkan Pisau Kematanya Dan Menggorok Lehernya Sendiri Orang Orang Berkumpul Di rumah Pak Badri Tak Sedikit Dari Mereka Membawa Sedikit Uang Atau Barang Lain Sebagai Ucapan Bela Sungkawa Jasa Jasa Sania Sania Di Kavani Menggunakan Kain Hitam Ya Di Desa Ini Ada Salah Satu Tradisi Yang Sedikit Mengerikan Orang-orang Yang Mati Di Desa Ini Harus Dikavani Dengan Kain Hitam Pekat Katanya Supaya Kekuatan Dan Ingatan Buruk Tentang Dunia Cepat Terlupakan Setelah Proses Merawat Jenasa Sania Sania Segera Dibawa Kepemakaman Menggunakan Keranda Di Desa Ini Jarang Ada Mayoritas Muslim Bahkan Keranda Desanya Saja Bukan Keranda Yang Biasa Dipakai Orang Muslim Pada Umumnya Melainkan Seperti Peti Mati Dan Tulisan Aksara Jawa Di Sekitar Kotak Tersebut Singkat Cerita Jenasa Sania Mulai Dikuburkan Isak Tangis Masih Terlihat Di Mata Bu Fatma Ia Tak Menyangka Sania Bisa Mati Secepat Itu Batri Pergi Meninggalkan Orang Orang Di Sana Ia Pergi Kembali Ke Desa Dan Kemudian Berlari Menuju Satu Rumah Rumah Sederhana Dengan Kayu Sebagai Tembok nya Pak Batri Mengetuk Pintu Rumah Tersebut Keras Permisi Mbah Mbah Dar Mijoh Saat Pak Batri Ingin Kembali Mengetuk Pintu Rumah Tersebut Seorang Pria Tua Dengan Rambut Panjang Dan Sudah Memutih Muncul Dengan Tampang Yang Menyeramkan Ada Apa Tanyanya Dingin Pak Batri Sedikit Gelagapan Ketika Bertatapan Muka Dengan Pria Tersebut Karena Sedikit Takut Dengan Wajah Dingin Mbah Dar Mijoh Ada Yang Ingin Saya Ingin Bicarakan Mbah Mbah Dar Mijoh Kemudian Menata Pak Batri Dari Ujung Rambut Hingga Ujung Kaki Masuk Pak Batri Kemudian Masuk Kedalam Rumah Diiringi Dengan Pintu Yang Ditutup Oleh Mbah Dar Mijoh Duduk Iya Mbah Pak Batri Kemudian Duduk Di Sebuah Kursi Anyaman Bambu Dan Mbah Dar Mijoh Duduk Berhadapan Dengan Pak Batri Ada Apa Tumben Orang Berilmu Seperti Kamu Datang Ketempat Saya Pak Batri Kemudian Memajukan Posisi Duduknya Dan Kemudian Menatap Wajah Mbah Dar Mijoh Dengan Wajah Serius Di Rumah Saya Sepertinya Ada Yang Mengganggu Mbah Mbah Dar Mijoh Sontak Memperhatikan Pak Batri Dengan Fokus Sekali Ini Kemarin 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 2 hari Selain Salah Salah Anak Panti Asuhan Saya Mengeluarkan Ular Dari Mulut Kemudian Kemarin Ada Juga Salah Satu Anak Pati Saya Bernama Sania Mati Karena Menggorok Lehernya Dan Lengannya Dan Kemudian Menusukan Pisau Kematanya Sendiri Mbah Mbah Dar Mejo Masih Menata Pak Batri Sepertinya Ia Tau Kalau Pak Batri Akan Terus Menjelaskan Itu Mbak Darmijo tidak berbicara. Saya bingung Mbak dan di rumah saya kemarin pagi juga ada pangke ular dan Sania mengeluarkan ribuan kelabang dari dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi di rumah saya itu bukan telukan Mbak. Saat itulah Mbak Darmijo memelototkan matanya. Ia segera bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Pak Badri. Mbak, Mbak, tolong saya Mbak. Seru Pak Badri. Namun Mbak Darmijo tetap masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar meskipun Pak Badri menunggunya. Nampaknya Pak Badri sekarang mengerti bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah kejadian biasa. Namun ada dalang yang tengah melakonkan aksinya. Dan ia harus mencari dalang itu sekarang. Ia demi panti asuhan. Sesampainya di rumah, Pak Badri belum melihat tanda-tanda adanya asmara dan anak-anak yang lainnya. Agaknya mereka masih di pemakaman. Baguslah pikir Pak Badri. Pak Badri segera masuk ke dalam rumahnya dan sebelum itu memastikan kalau rumahnya masih kosong kala itu. Pak Badri mengetuk pintu. Ia sempat mencoba melihat ke dalam melalui jendela. Namun benar tidak ada orang di dalam rumahnya. Segera ia masuk ke dalam rumahnya dan kemudian seseorang memakai jubah hitam. Dan penutup kepala hitam tengah berdiri di belakang Pak Badri. Parasnya tampak seperti wanita. Ia mengikuti langkah-langkah Pak Badri ikut masuk ke dalam rumahnya sambil membawa pisau. Pak Badri pergi menuju dapur untuk mengambil minum. Dan benar saja, seseorang di belakangnya mengikuti Pak Badri sambil menyiapkan pisau di belakang punggungnya. Pak Badri belum menyadari keberadaan seseorang yang terlihat seperti wanita tersebut. Ia terus meneguk air karena sangat-sangat haus. Dan kemudian Pak Badri meletakkan gelasnya di meja dan memutarnya. Seketika seseorang yang sedari tadi membutuhkan Pak Badri menusuk Pak Badri. Mati kau Badri. Pak Badri menahan sakit di perut sedang wanita itu terus menusuk perut Pak Badri. Kak, kamu! Ucap Pak Badri dengan mata melotot. Wanita tersebut kemudian mencaput pisau di perut Pak Badri. Pak Badri ambruk, berkecamuk terus mengucurkan darah. Ditutup mulutnya yang perlahan mengeluarkan darah. Wanita tersebut kemudian mendekat ke arah Pak Badri sambil mengelap darah Pak Badri yang menempel pada pisau. Ia membersihkannya dan menggesekannya ke pipi Pak Badri. Kau pikir kamu akan menjadi pahlawan? Ucap wanita itu. Kenapa, kak, kamu lakukan ini semua? Karena mereka telah merenggut kebahagiaanku. Kemudian wanita itu mengangkat pisau tersebut dengan kedua tangannya. Dan ia menusukan pisau tersebut ke kepala Pak Badri. Dan darah kembali keluar dari kepala Pak Badri. Wanita tersebut kemudian berdiri sambil tersenyum puas. Lalu dia keluar dari rumah tersebut. Bu Fatma dan anak-anak kembali ke panti asuan. Masih dengan wajah yang terisak. Rimas menggendeng Bu Fatma takut terjadi apa-apa. Sesamanya di rumah, Bu Fatma sedikit terkejut. Melihat pintu rumah terbuka lebar. Bu Fatma kemudian berlari menuju rumah. Perasaannya mulai tidak enak. Badri! Bu Fatma tidak mendengar jawaban. Ia celingat-celingkuk mencari Pak Badri. Badri! Bu Fatma kemudian berjalan menuju dapur. Mengecek apakah Pak Badri ada di sana atau tidak. Dan kemudian, seketika Bu Fatma histeris. Anak-anak panti sondak berlari ke dapur. Dan melihat Bu Fatma yang tengah duduk lemas dan histeris. Semuanya sondak histeris melihat darah yang begitu banyak. Dan Pak Badri yang pucat dengan penuh luka tusuk. Bu Fatma sangat histeris dan kemudian lemas. Dan seketika Bu Fatma pingsan. Dimas dan Raisa dengan sikap menahan tubuh Bu Fatma. Dan keduanya bersama-sama membawa tubuh Bu Fatma yang lemas ke sofa. Bapak! Teriak Asmara yang baru datang. Asmara menghampiri Pak Badri yang terkapar lemas dan memeluk erat. Pak! Bapak! Bangun! Pak! Bangun! Ucap Asmara sambil menangis. Semua anak panti tidak tega melihatnya. Semua anak-anak terharu tapi mereka juga ngeri melihat ini semua. Bayangkan saja di usia mereka yang belum terlalu dewasa. Mereka disuguhkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Asmara terus menangis sambil terus memeluk Pak Badri dalam dekapannya. Anak-anak semuanya berlindung di balik tubuh April. Agaknya mereka sedikit ngeri melihat darah Pak Badri yang berjucuran kemana-mana. Asmara kemudian mencium kening bapaknya dan berharap bapaknya akan bangun. Namun sepertinya Pak Badri sudah meninggalkan Asmara untuk selama-lamanya. Suasana panti Aswan saat ini bukan lagi panti Aswan. Keadaan saat ini tidak seperti dulu yang hangat dan damai. Namun penuh dengan kengerian dan darah. Warga desa mengerumuni panti Aswan. Mereka sama-sama membantu Bu Fatma dan yang lainnya mengurus jenazah Pak Badri. Pak Darto selaku kepala desa meminta anak-anak panti agar ia dipertemukan dengan Bu Fatma. Didampingi rekanya, Karyo, cicit dari tetuah di desa ini. Pak Darto mengetuk pintu kamar Bu Fatma, lalu April membukanya. Bisa bicara dengan Bu Fatma? Silahkan. Terlihat Bu Fatma yang terduduk lemas merebahkan badannya di sebuah bantal. Bu, ucap Pak Darto pelan. Bu Fatma menoleh ke arah Pak Darto dan kemudian menoleh ke arah Karyo secara bergantian. Kami disini ingin tahu sebenarnya dengan apa yang terjadi di panti Aswan ini. Bu Fatma yang mendengarnya sempat menoleh ke April dan memberikan kode agar menyuruh April keluar. Bu Fatma menceritakan semua kejadian yang dia alami. Dari pertama datang sampai saat ini. Kejadian-kejadian mengerikan, ia ceritakan semuanya. Bu Fatma menangis, ia tak kuasa menahan air matanya. Ia takut sekaligus bingung. Pak Darto kemudian membisikkan sesuatu kepada Karyo dan setelah itu Karyo mengangguk-nganggukkan kepalanya. Bu Fatma. Bu Fatma menyegak air matanya dan kemudian menoleh ke arah Pak Darto. Rupanya, sejarah kelam desa ini agaknya terulang kembali. Sambung, Pak Darto. Bu Fatma sontak bingung. Sejarah desa apa yang dimaksud Pak Darto? Apa maksud Bapak? Pak Darto sejenak menoleh ke arah Karyo dan kemudian kembali menoleh ke arah Bu Fatma. Panti asuan ini sepertinya diteluh, Bu. Bu Fatma sontak kaget, ia kemudian bangun dari posisi menyandarnya dan menata Pak Darto dengan serius. Tidak mungkin Panti asuan ini diteluh. Memangnya apa kaitannya dengan sejarah desa ini dengan kejadian di Panti asuan saya? Uja Bu Fatma dengan nada sedikit tinggi. Bu, saya mohon ibu sabar. Memang ini tidak masuk di akal, tapi ini nyatanya, Bu. Desa ini dulunya adalah desa yang makmur, damai, dan sejahtera. Semua orang hidup bahagia di desa ini. Namun tiba-tiba semua orang di desa ini menderita. Semua petani gagal panen. Satu persatu orang di desa ini mati kelaparan. Penyakit-penyakit aneh mulai bertebaran. Semuanya seketika berubah. Bu Fatma tampak fokus menyimak penjelasan Pak Darto. Akhirnya orang-orang di desa ini memutuskan untuk menyembah musuh umat manusia, yaitu setan. Setiap hari orang-orang di desa ini melakukan ritual pemujaan kepada setan. Hingga akhirnya setan memberikan apa yang diinginkan orang desa. Desa ini seketika kembali makmur. Hasil panen melimpah. Semua penyakit di desa ini lenyap seketika. Dan seketika itu juga mereka memutuskan untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Dan lupa dengan setan yang orang-orang desa ini sembah sebelumnya. Setan pun geram dengan perlakuan orang-orang desa terhadapnya. Kemudian setan itu mengirimkan kutukan kepada mereka. Dan akhirnya orang-orang di desa ini kembali sengsara. Satu persatu dari mereka mati. Dan setelah itu mereka mencari cara untuk menghindari kutukan tersebut. Dan akhirnya orang-orang desa sini menemukan cara. Mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah keluarga yang telah mati. Karena kutukan supaya setan mengira bahwa rumah tersebut telah menerima kutukannya. Bu Fatma sedikit membelalak. Ia sedikit tak percaya dengan apa yang Pak Darto katakan. Bapak bilang bahwa pintu di desa ini semuanya merah kan? Saya ingin tahu kenapa pintu rumah Badri ini tidak dicat merah ulenya. Ah, hal itu. Saya juga kurang tahu. Yang jelas Badri mengganti pintu tersebut sebelum membawa ibu dan anak-anak pantik ke rumahnya. Tidak mungkin Pak Badri melakukan itu. Ucapu Fatma. Tidak mungkin bagaimana, Bu. Kami semua di desa ini sempat melarangnya. Namun ia tetap bersikukuh untuk mengganti pintu rumahnya. Pak, saya ini dekat. Kenal dengan Badri. Tidak mungkin Badri membiarkan anak-anak dan rumahnya terkena kutukan setan tersebut. Bu, saya dan Badri adalah sahabat sejak kecil. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak kecuali di perintah. Ucap Pak Darto. Betul, Bu. Pak Badri tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh kecuali ia di perintah. Atau diancam. Bu Fatma sontak terkejut. Kata-kata singkat yang dilontarkan oleh Karyo seperti mewakili sebagian jawaban misteri ini. Jadi, maksud kalian Badri diancam supaya ia mengganti pintu rumahnya supaya ia terkena kutukan ini? Menurut saya begitu. Tapi yang jelas bersama-sama kita akan mencari tahu kebenaran dari kejadian ini. Saya permisi. Sambung Darto seraya meninggalkan Bu Fatma. Bu Fatma termenung. Ia seperti ditampar oleh penjelasan Pak Darto dan Karyo. Sekarang ia tahu harus bagaimana. Bu Fatma harus melindungi anak-anak. Seseorang membuka pintu secara tiba-tiba. Dan Bu Arsi hilang Bu Bagaimana bisa? Bentak Bu Fatma kepada Andin Saya juga tidak tahu Bu. Sudah saya cari kemana-mana. Tapi tidak ketemu juga. Bagaimana denganmu April? Apakah kamu melihat Arsi? Tanya Bu Fatma kepada April. Sudah Bu. Tapi saya tidak melihatnya. Bu Fatma memegang kepalanya. Kemudian melihat sekeliling. Mereka semua langsung berpencar mencari Arsi. Tetapi tetap saja. Nihil. Arsi tidak ditemukan sampai sore hari. Tapi tiba-tiba. Kita harus pindah. Ujah Bu Fatma. Semua yang ada di dalam panti asuhan itu Sontak menoleh ke arah Bu Fatma. Terlihat ujah Bu Fatma yang sendu Sehabis menangis. Bu Andin bangkit dari posisinya Yang kemudian menghampiri Bu Fatma. Ada apa Bu? Tanya Bu Andin sedikit berbisik. Kemudian Bu Fatma mulai menangis. Ia tak kuasa menahan air matanya. Bu Andin yang melihatnya langsung memeluk Bu Fatma. Mencoba menenangkannya. Ar-Arsi. Lili Bu Fatma. Bu Andin yang mendengar lirihan Bu Fatma. Mencoba memasang indera pendengarannya. Sebaik mungkin. Sambil terus mengelus punggung Bu Fatma. Mak. Mak. Mati. Din. Sambung Bu Fatma. Bu Andin yang mendengarnya sontak terpukul. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak percaya dengan apa yang Bu Fatma katakan. Dan Bu Andin mencoba memastikannya. Bu, itu tidak benar kan? Bu Fatma terus menangis. Ia melihat anak-anak panti asuan yang fokus menatap mereka berdua. Bu Fatma kemudian menyeka air matanya dan mengelap hidungnya. Dan kemudian kembali menghadap Bu Andin. Mayatnya ditemukan di belakang rumah Batri. Tanpa kepala. Bu Andin menggeleng-gelengkan kepalanya. Matanya mulai menitikan air mata. Ia tak percaya dengan apa yang Bu Fatma katakan. Bu Fatma kemudian beralih dari Bu Andin dan mendekat ke arah anak-anak panti. Hari ini kita akan pindah. Anak-anak kemudian menoleh satu sama lain. Dan kemudian kembali menghadap ke arah Bu Fatma. Kenapa mendadak Bu? Tanya April. Sebuah rumah kecil dengan penampakan yang tampak kuno terpampang di depan mata anak-anak panti. Mereka sedikit geli melihat pemandangan itu karena rumahnya terlihat kumu dan kotor. Ayo masuk. Ajak Bu Fatma. Anak-anak panti kemudian membawa barang-barang mereka dan kemudian mengikuti langkah Bu Fatma. Bu Fatma merogos sakunya. Kemudian mengambil kunci dan membuka pintu rumahnya. Nampak debu berterbangan, keluar, membuat hidung siapa saja pasti akan terganggu. Anak-anak panti menutup hidung mereka dan ada juga yang terpatuk-patuk. Bantu ibu bersih-bersih ya. Ucap Bu Fatma dengan nada yang riang. Reza berjalan menuju dapur di rumah barunya. Ia sangat haus dan karena itulah ia ke dapur untuk mengambil minum. Ia mengambil gelas dan kemudian menuangkan air dari sebuah teko. Saat Reza ingin meminumnya, ia mendengar sebuah desiran suara. Mati. Suara itu begitu jelas terdengar di telinganya. Kemudian ia membalikkan badannya untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Tidak ada apa-apa. Iya, memang benar tidak ada apa-apa di belakang Reza. Reza kemudian kembali berbalik dan saat ingin meminum air di gelasnya. Mati. Suara itu terdengar lagi. Reza sontak membalikkan badan untuk melihat pemilik suara tersebut. Tapi lagi-lagi ia seperti dibodohi oleh instingnya. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tanpa pikir panjang akhirnya Reza meneguk air yang ada di gelas itu. Karena ia benar-benar haus. Ia meneguk habis air yang ada di gelasnya itu dengan sangat cepat. Dan setelah itu tiba-tiba tubuh Reza menjadi kaku. Tubuhnya tidak bisa dikerahkan. Kaki dan tangannya seperti diikat. Aduh, kenapa ini? Ucap Reza bingung. Reza terus berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun hasilnya sia-sia. Tubuhnya seperti dililit oleh kawat. Hampir beberapa menit ia berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun tak kunjung ada hasil. Hingga akhirnya ia mencoba melompat. Dan ia terjatuh. Ini posisinya seperti ulat yang akan berjalan untuk mencari makan. Reza berusaha mengelihat. Namun tetap tubuhnya masih saja terlilit. Tolong! Tolong! Reza berusaha meminta tolong. Tapi tidak ada satupun yang menolongnya. Mungkin tidak dengar. Reza mengelihat. Ia berusaha melepaskan cengkeraman misterius ini. Ia takut akan terjadi apa-apa. Dan saat ia akan mengelihat. Tubuhnya terangkat. Lilitan di tubuhnya semakin kuat. Bahkan sampai membekas di lengan dan kakinya. Reza gak bisa nafas. Ia panik sekaligus takut. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa ini bisa terjadi? Awalnya lilitan di tubuhnya hanya semakin mengencang saja. Namun lama-kelamaan Reza mulai merasakan panas yang amat sangat dari lilitan di tubuhnya. Tubuhnya mulai mengeluarkan bercak-bercak keunguan dan sedikit luka. Panas! Reza bingung seketika lilitan di tubuhnya terasa begitu panas. Seperti kawat yang tengah dibakar. Dan kemudian dililitkan di tubuhnya. Reza terus saja berteriak berharap ada yang menolongnya. Namun apa daya? Nampaknya saat itu panti asuhan sedang kosong. Reza kesakitan. Tubuhnya kini mulai mengeluarkan luka bakar yang mengerikan. Reza terus saja mengerang. Hingga pada akhirnya, pembuluh darah di kakinya mulai pecah dan darah pun mulai keluar. Melalui luka bakar yang tercipta akibat lilitan gaib itu. Kembali pecah. Kini lengan Reza yang mengeluarkan darah. Reza berusaha bertahan. Ia terus menggerakkan tubuhnya yang penuh darah dan luka bakar. Reza mengerang. Ia sudah tak kuasa menahan rasa sakit di tubuhnya. Dan akhirnya, ia tak sadarkan diri. Bu Fatma berjalan menuju rumah barunya. Tubuhnya lelah sehingga ia memutuskan untuk tidur siang. Perlahan Bu Fatma membuka pintu rumahnya. Dan Astaga Reza! Bu Fatma sontak terkejut. Ia mendekati Reza sambil mengguncang-guncangkan tubuh Reza. Ya ampun! Andin! Andin! Namun tak ada jawaban. Panti asuan benar-benar kosong saat itu. Hanya ada Reza yang menjaganya. Maka dari itu Reza tidak ada yang menolongnya. Ya ampun! Reza! Bangun, nak! Ujib Bu Fatma panik sambil terus mengguncang-guncangkan tubuh Reza. Ya, Reza telah meninggal dunia. Tidak sampai di situ. Setelah beberapa hari kepergian Reza, anak-anak Panti selalu mendapat teror. Dan satu persatu mereka mati dengan sangat mengenaskan. Hingga akhirnya singkat cerita, Bu Fatma menekan tombol di telpon dengan sangat cepat. Dan kemudian mendekatkan telpon ke telinganya. Halo, cepat ke sini. Bawa kami ke desa Ketih Irem. Cepat! Kemudian Bu Fatma menutup telpon sambil memegang kening kepalanya. Seorang pria membawa pickup berwarna biru dongkar miliknya dengan kecepatan tinggi. Kita mau kemana, Bu? Bawa kita ke desa asal Pak Badri. Desa Ketih Irem. Mobil pickup berjalan pelan masuk ke dalam desa. Suasana sepi dan sunyi malam itu membuat semua yang berada di dalam pickup sedikit takut. Mobil masuk ke dalam desa hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jalan yang sedikit menurun. Dengan pohon-pohon cemara yang gagah menghiasi sekitaran jalan itu. Bu Fatma berjalan terburu-buru untuk menemui asmara ditemani Bu Andin dan Andi yang mengekor. Bu, Bu, sabar Bu. Bu Fatma tak menghiraukan Bu Andin. Ia terus berjalan dengan tergesa-gesa. Hingga kemudian Bu Andin menahan tangan Bu Fatma. Apa? Kamu mau mereka mati? Bentak Bu Fatma. Bu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan terlalu cepat dalam mengambil tindakan. Bu Fatma terdiam dengan matanya yang menitikan air mata. Andi yang berdiri di sana hanya diam menyaksikan pertikaian itu. Bu Fatma kemudian berbalik dan mengetuk pintu rumah asmara. Asmara! Bu Fatma celingak-celinguk melihat kondisi di rumah. Asmara! Keluar kamu! Bu, sabar Bu. Agak lama mereka menunggu dan akhirnya terlihat siluet bayangan asmara yang tengah berjalan mendekat ke pintu. Ada apa, Bu? Tanya asmara luku. Wajahnya sedikit kebingungan saat ini. Apa yang terjadi di desa ini sebenarnya? Asmara sedikit bingung. Ia tak mengerti apa yang dimaksud Bu Fatma. Saya tidak tahu Bu, maksud Ibu apa? Setan menyebar maut dan pintu merah di desa ini. Semua yang ada di desa ini pasti berkaitan dengan kejadian yang menimpa anak-anak. Iya kan? Bentak Bu Andin. Asmara sedikit tersentak, ia mulai paham dengan keadaan Bu Andin dan Bu Fatma serta yang lainnya. Suasana malam itu cukup menegangkan. Bu Fatma menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan kutukan ini. Sedangkan asmara sedikit bingung sekaligus takut dengan tatapan Bu Fatma dan Bu Andin yang terus-terusan menajamkan mata mereka kepada dirinya. Saya tahu semua yang terjadi di desa ini, desa Keteireng. Desa yang menyembah setan dan kemudian meninggalkannya. Dan mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah korban kutukan. Namun saya masih tidak mengerti dengan tidak dicatnya pintu rumah kamu. Dan juga kejadian yang mengenaskan yang hampir setiabari menimpa anak-anak panti. Asmara hanya menunduk mendengar ucapan Bu Fatma seperti badai di telinganya. Sebenarnya maksud kedatangan kami kemari hanya untuk menanyakan, apakah kamu ada kaitannya dengan hal ini? Tanya Bu Andin, apa maksud mbak? Jadi menurut ibu dan mbak, saya yang melakukan ini semua. Membunuh anak panti dengan keji dan membunuh bapak saya sendiri, iya. Kami tidak pernah mengatakan hal itu. Kami tidak menuduhmu, asmara. Kami hanya ingin tahu apakah kamu ada kaitannya dengan hal ini. Ucap Bu Fatma dengan nada yang tegas. Mana mungkin saya ada campur tangan dengan kejadian ini, bu? Saya saja tidak tahu dengan apa yang terjadi selama ini. Pembunuhan, kutukan, saya masih tidak mengerti. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut bersama kami dan lebih memilih tinggal sendiri di sini? Dan saat kami kembali, pintu rumahmu sudah dicat warna merah lagi. Bu, kalau saya ikut, terus siapa yang menjaga rumah ini? Kalau saya tidak mengecat pintu rumah saya, saya akan mati, bu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengecat pintu rumahmu saat kami ada di sini? Bentak, bu Andin. Bu Fatma sontak berdiri, melihat bu Andin yang tiba-tiba berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah asmara. Sudah, sabar Andin. Kita selesaikan ini baik-baik. Bu, dia ini sudah membunuh anak-anak panti dan juga membunuh bapaknya sendiri. Jaga mulutmu, mbak. Bu Andin dan Bu Fatma sontak terdiam, melihat asmara yang ikut berdiri dan mendobrak meja. Saya masih punya hati dan saya masih punya otak untuk berpikir. Sudah cukup, kepura-puraan ini saya tutupi. Sambung asmara dengan sedikit menangis. Asmara kemudian pergi menuju kamarnya dan kembali menunjukkan sebuah kertas. Sekarang, siapa yang jahat? Ucap asmara pelan dengan mata yang masih menangis. Semua terjengang melihat kertas yang ditunjukkan asmara. Mereka tak percaya dengan apa yang asmara tunjukkan. Ini, polisi memberikan kepada saya. Dan ini ditemukan di dalam genggaman tangan arsi. Bu Fatma membelalak. Ia terkejut sekaligus bingung. Saya masih tidak percaya. Kak, kamu ucap Bu Fatma dengan mata berkaca-kaca. Dimana Pak Badri? Tanya Bu Fatma. Tidak tahu, Bu. Sepertinya tadi puru-puru ingin kembali ke rumahnya. Jawab Bu Andin. Bu Fatma panik. Ia mengitik. Bu Fatma panik. Eh, Irwan? Seorang pria berbadan tegap muncul dan menghampiri Bu Fatma. Dia adalah Irwan, anak dari Bu Fatma. Sekaligus suami dari Bu Andin. Tolong kamu belikan dulu obat penurun demam untuk anak-anak. Tapi Bu, di luar tengah hujan dan Petra juga terus saja bersautan. Saud Bu Andin. Lalu bagaimana? Anak-anak kondisinya semakin parah. Tenang Bu, saya bisa kok. Lagipula masih ada apotek di dekat sini yang masih buka. Jawab Irwan. Irwan kemudian pergi mengambil kunci mobil dan menuju keluar. Namun saat ia ingin keluar, tangannya ditahan oleh Bu Andin. Mas, saya masih takut kamu akan pergi. Tau usah berpikiran negatif, aku bisa jaga diri. Irwan kemudian mengecup kening Bu Andin dan pergi meninggalkannya. Bu Andin menatap kepergian Irwan dengan tatapan yang sedikit ketakutan sekaligus khawatir. Irwan menaiki mobil, menyalahkannya dan kemudian bergegas pergi. Cuaca hujan disertai petir dan angin membuat Irwan kesulitan untuk melihat kondisi di depannya. Beruntung ia sampai ke apotek dan segera ia bergegas untuk membeli obat tersebut. Mah, aku udah dapat obatnya. Cepat kembali Irwan, hujannya semakin teras. Balas Bu Fatma. Iya, mah. Irwan kemudian menutup telponnya dan meletakkan handphonenya di bangku sebelahnya. Irwan sangat fokus saat melajukan mobilnya dan tiba-tiba handphonenya kembali berdering. Irwan sontak melihat handphonenya dan melihat nama penelpon di handphonenya, istriku. Irwan berusaha menggapai handphonenya tanpa melihat handphonenya dan fokus menatap jalanan. Namun Irwan terus saja berusaha mengambilnya, hingga akhirnya handphonenya terjatuh. Irwan kemudian melihat di mana handphonenya jatuh dan berusaha menggapainya. Namun seketika, mobil Irwan tertabrak oleh sebuah truk buok. Saya masih tidak percaya. Kamu, tanya Bu Fatma dengan mata membelalang. Asmara ikut menatapnya dengan tatapan geram. Bu Andin yang ketakutan juga membelalakan matanya, sambil sedikit demi sedikit memundurkan badannya. Ternyata selama ini kamu yang menyantet mereka. Kamu juga yang telah membunuh anak-anak. Dan kamu juga yang menyebabkan kita semua dihantui rasa takut. Seru Bu Fatma. Bu Andin hanya terdiam. Ia menelan ludahnya dengan sangat cepat. Dan mengeluarkan keringat dari pelipisnya. Kamu pembunuh Andin! Kamu pembunuh! Bu Andin terus memundurkan badannya. Dan kemudian tangannya merapa sebuah panci di belakangnya. Dan perlahan menggenggamnya. Kenapa Andin? Kenapa? Seketika Bu Andin tiba-tiba memukul kepala Bu Fatma dengan kerasnya. Dan kemudian Bu Fatma jatuh tak sadarkan diri. Bu Andin kembali menoleh ke arah Asmara. Dan kemudian berlari menghampirinya. Asmara yang sadar akan hal itu berusaha kabur. Namun Bu Andin terlalu cepat. Ia berhasil memegang tangan Asmara dan memukulnya dengan panci yang dipegangnya. Beberapa kali dengan sangat kuat. Asmara ikut umbang. Kemudian datang Andin kemudian datang Andi yang berusaha untuk melemahkan Bu Andin. Namun tiba-tiba ada seorang pria dengan tampang menyeramkan, memukul leher Andi. Hingga Andi jatuh dan pingsan. Bu Andin menoleh ke belakang. Ia melihat pria di belakangnya dengan senyuman keji dan mengerikan. Kurus mereka. Lirih Bu Andi. Bu Fatma perlahan membuka matanya. Ia melihat Bu Andin yang tengah berdiri menatapnya. Dengan menyilangkan kedua tangannya di dada. Kemudian ia melihat seorang pria tua yang tengah duduk menyila sambil berkomat kamit membaca mantra. Bu Fatma berusaha bangkit namun ia melihat dirinya. Tangannya dan kakinya sudah terikat. Andin, lepaskan saya! Bu Andin sontak menoleh. Ia melihat Bu Fatma dengan tatapan kejamnya. Oh, sudah bangun Bu. Bagaimana tidurnya? Nyenyakkan? Tidak usah basah-basih kamu. Saya tidak menyangka. Ternyata selama ini kamu dalang dari semua. Dibantu dengan pria tua bangka itu. Hai, jangan salahkan saya. Ini semua salahmu. Juga anak-anak maja itu. Apa salah mereka Andin? Sampai-sampai kamu tega membunuh dan menyiksa mereka. Dasar bodoh. Harusnya setelah aku lakukan ini semua, harusnya kalian sadar. Memang apa salah kami? Hah? Sampai-sampai kamu melakukan ini semua. Percaya dengan setan. Kalian telah membunuh suamiku. Dan aku harus ikhlas? Tidak. Aku tidak akan pernah ikhlas. Kecuali kalian merasakan apa yang aku rasakan. Bu Fatma sontak membelalap. Ia tak menyangka bahwa ternyata Irwan anaknya adalah alibi Bu Andin untuk menyiksa anak-anak panti asuhan. Karena kemanjaan mereka Bu, suamiku mati tertabrak. Bu Fatma menata Bu Andin sejenak, sebelum membalas ucapan Bu Andin yang terus-terusan membentaknya. Kalau kamu tidak menelponnya terus-terusan, Irwan tidak akan bernasib seperti itu, Andin. Hah? Cukup? Ini semua salah kalian, bukan salahku. Karena sikap manja anak-anak, suamiku mati mengenaskan. Dan sekarang saatnya kalian menyusul mereka di neraka. Jangan lakukan itu, Andin. Andin! Mbah Darmijo tanya Asmara tiba-tiba. Bu Andin menoleh ke arahnya dan pria yang tengah duduk menyilang. Yang Asmara panggil Mbah Darmijo ikut menoleh ke arahnya. Dasar! Iblis! Teriak Asmara. Bapakmu juga yang menyebabkan ini semua. Kalau dia ada malam itu, mungkin seharusnya dia yang mati. Tapi malah suamiku yang mati. Asmara hanya menangis sambil menatap Bu Andin dengan tatapan yang mengintimidasi. Mbah Darmijo, cepetan! Panggil Bu Andin. Mbah Darmijo sontak menoleh, kemudian ia menunduk pelan dan kembali menghadap sesajen di depannya. Ia mulai membaca mantra dan Bu Andin mengeluarkan sebuah kalung dengan beberapa boneka putih yang lehernya terdapat rambut. Mbah Darmijo terus membaca mantra-mantranya, hingga akhirnya ia melemparkan sesuatu ke dalam sesajenya dan kemudian keluar sesosok mahluk yang sangat mengerikan. Sosok itu berjalan menghampiri mereka, kemudian tangannya menunjuk ke arah Asmara. Dan seketika itu juga, tubuh Asmara kemudian melayang di udara. Lepaskan! Tolong lepaskan! Ibu mohon, lepaskan mereka Andin! Lepaskan! Maafkanlah mereka! Andin, hentikan! Teriak Bu Fatma. Tapi entah kekuatan apa yang dimiliki oleh Asmara. Mbah Darmijo sontak terpental hingga tak sarirkan diri. Bu Andin mulai panik. Asmara yang menyadari hal tersebut seketika langsung menarik ikatan borgo di tangannya dengan sekuat tenaga dan menghampiri Bu Andin. Asmara kemudian memukul wajah Bu Andin dengan sekuat tenaga dan menendangnya. Dan setelah itu Bu Andin terkapar. Kemudian ia pergi meninggalkan Bu Andin dan menghampiri Bu Fatma dan Andi. Semuanya baik-baik saja. Tanya Asmara panik. Setelah Asmara melepas semua ikatan, Asmara kemudian membantu mereka untuk pergi keluar dari rumah tersebut. Semuanya berjalan pelan dari rumah tersebut. Hingga akhirnya setelah mereka berhasil keluar dari rumah tersebut, Tiba-tiba si jagung merah mulai melahap rumah tersebut. Satu persatu komponen rumah tersebut hangus. Bu Fatma dan Asmara mencoba perteriak meminta bantuan kepada warga setempat. Sontak para warga berdatangan dan membantu keduanya. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Seru salah satu warga. Semua warga kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Dan iya, dukun itu serta Bu Andin telah mati terbakar di dalam rumah tersebut. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pebelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit unduh diri mohon maaf apabila banyak salah kata. Maturnuon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.